Kihutek tuh hasil kelempungnya tuh Oke ya Ini Kihutek Intro Halo selamat datang kembali di Rians Di Koi 89 Nih hari ini Seru karena gue ngebahas Peralatan kolam ikan Koi Nggak ngebahas soal ikan Koi nya Nggak ngebahas soal pakan Apaan yang akan gue bahas Bocoran aja dulu Biar lupa deh Kagak penasaran Nih Tau dong Yang gue ngebahas soal ini Tapi bukan ini produknya Ini cuma contoh Yang gue ngebahas ada disini Iya bener banget Kita akan ngebahas Uniring Alias kalau bahasa Jermannya Adalah selang aerator Selang aerator ini banyak banget Mereknya di dunia Juga yang beredar di Indonesia Kelebihannya Selang aerator atau uniring Adalah bahannya yang fleksibel Teman-teman bisa tempatin ini dimana-mana Mau tempatin di media biologis Bisa Biasanya dia ditaruh posisinya Di chamber-chamber filter biologis Di paling bawah chambernya Tujuannya apa? Biar ketika aerator digunakan Gelembung udara yang tercipta Itu bisa memberikan oksigen Pada filter-filter biologis Yang tentunya adalah rumah bagi bakteri baik Jadi mereka tumbuh Dengan makmur Dengan sehat si bakteri baik disitu Dan makin banyak lahirnya bakteri-bakteri baik Yang dibutuhkan Untuk kejernihan maupun parameter yang baik Kolam kue kita Nah, kegunaan lainnya bisa ditempatin di Chamber filter mekanik Biasanya Itu kalau di chamber filter mekanik Uniring atau selang aerator Ditaruh di bagian paling atas Kebalikannya ya Kalau tadi yang filter biologi paling bawah Di dasar filter chamber Kalau di chamber mekanik Dia ditaruh di atas chambernya Di paling atas Alias di atas si media filter mekaniknya Tujuannya apa? Biar bagian atas filter mekanik Itu gak mengendap kotoran Lumut Lumpur dan lain-lain Jadi bersih terus Itu ya teman-temannya Karena keaduk terus Lalu tempat-tempat lainnya adalah Bisa ditempatkan di bawah Waterfall Seperti punya gue ini Oh Tujuannya di dalam kolam Di bawah waterfall Jadi sebagai aerator Atau penghasil Kadar oksigen di kolam kita Termasuk Sebagai arus Karena terciptanya arus Di kolam ini juga bisa ngebantu Ikan koi menjadi sehat Banyak bergerak Lalu Kotoran yang mengendap di bawah Atau di bagian itu Bisa terdorong ke arah skimmer Maupun bottom drain Ada lagi tempat lainnya Gak usah gue bahas Misalnya dibuat lingkaran Di atas bottom drain Ada yang tipe aeratornya begitu ya Itu juga bisa Jadi intinya Kesimpulannya gini Uni ring atau selang aerator ini Bisa digunakan Di area kolam koi Sampai chamber-chambernya Karena bentuknya yang fleksibel Bisa dibentuk-bentuk Bisa dibuat lingkaran Pokoknya fleksibel banget Itu kelebihannya Uni ring Sekarang Lu mau ngebahas apa nih Yang gue ngebahas adalah ini Jadi gue abis beli nih Dari Tosin Koi Jakarta Dua merek Uni ring terkenal di dunia Yang sekarang Paling banyak dipakai di Indonesia Oleh penggemar ikan koi Ada Merknya Kihotek Ada yang mereknya Matala Tau semua dong yang Matala Yang Matala ini Ukurannya setengah inch Yang Kihotek Itu ukurannya 3 per 4 Berapa harganya Cara belinya Minimal berapa meter Lalu Gimana bentuknya Lalu review lu ya Bagusan yang mana nih Dari segi Bentuk Lalu Menghasilkan gelembung udaranya Lebih bagus Kihotek Atau yang V Matala Kita akan review sebentar lagi Cek di sana Sekarang kita mulai Unboxing dulu Biar kayak youtuber-youtuber Terkenal dan juga trending ya FVP Kita harus unboxing dulu Jadi teman-teman Gini lah bentuk Uniring Ya Nanti akan gue bahas Yang mana bentuk-bentuknya Yang agak besar ini Ini ukuran 3 per 4 Ini mereknya Kihotek Nih Ya Kihotek Ukurannya 3 per 4 Harganya per meter Ini 285 ribu rupiah Ingat Ini harganya 285 ribu rupiah Per meter Kalau teman-teman Mau belinya Butuhnya panjang nih Untuk kolam gue Oh Si Kihotek Itu dijual Satu kardus Ada yang 100 meter Ada yang 150 meter Oke Itu Tetap-tetap harganya per meter Berikutnya Ini ada Uniring Atau selang aerator Mereknya Matala Lebih kecil Ini ukurannya setengah in Ini harganya 150 ribu per meternya Dan kalau teman-teman Mau beli yang panjang Langsung satu kardus Kalau Matala yang ini Udah gue cek Ketosinko ini Karena gue mau rencana Mau jadi pedagangnya Di Lampung Gue mau megang Mau kuasain pasarnya Ini satu kardus Ukurannya 150 meter Jadi inget Harganya 150 ribu per meter Hatu kardusnya Panjangnya 150 meter Sedangkan si Kihotek Ada dua pilihan Dua kardusnya Ada yang satu kardus 100 meter Ada yang 150 meter Oke Inilah dia Yang namanya Uniring Nah Cara pemasangannya Teman-teman Ada dua macam Kalau gue di rumah Tuh Di bawah Si waterfall Ini selang Uniring Ya Inilah Selangnya yang akan Gue sambungkan Ke pipa Mesin aerator Yang ini apa ya Pipa ini di bawahnya Ini pipa yang gue isi semen Gue tutup Ini sebagai pemberat Di dasar kolam Kalau gak ada pemberat Dia pasti akan Mengambang Benar-benar Ya Mengambang ya Tuh Bukan bang BI Mengambang Oke Tuh Ini Yang versi gue Versi kedua Yang gue mau pakai Beginian Kalau di bawahnya Filter Biologis Alias di Chamber filter biologis Kan ditaruh di paling Dasar Ya gak usah kasih Pemberat Teman-teman lingkar-lingkarin Doang Bentuk segi 4 Toh nanti akan Ketimpah dengan Media filter biologis Baik itu Biobol Ataupun Crystal bio Nah Kalau untuk di Chamber mekanik Gimana yang Yang di atas taruhnya Dia akan ngambang gak Ya teman-teman Gak perlu juga Kayak tadi Dikasih pipa pemberat Mungkin dikasih pemberat Apa kek Kreatif lah Ya mikir sendiri Masa gue harus jelasin juga Tapi gak perlu banyak-banyak Yang penting dia gak ngambang aja Oke Jadi itulah Kegunaannya Harganya Belinya minimal berapa Mau banyak sekardus Pilihannya berapa meter Dan Sekarang saat yang paling seru Adalah kita ngebahas Gimana yang Kelebihannya Pilihan ukuran jelas ya Teman-teman Pertahun 2024 Baru nih Matala hanya mengeluarkan Yang setengah inch Dulu mereka sempat mengeluarin 3.4 Sekarang gak lagi Sekarang kalau 3.4 Teman-teman mau gak mau Harus beli merek lain Atau Si penantang Matala tahun ini Kihotek Dia 3.4 Kalau teman-teman mau nanya gue Dari tekstur Ketebalan Kerasnya ya Ini gue pegang nih Kihotek lebih keras Lebih berat Tekstur lebih kasar Jadi kalau gue Menganggap Selang Airator Atau Uniring yang bagus Adalah Kihotek Menurut gue ya Tapi gue mau buktian Kalau gue jelasin Mubazir Waktunya Sekarang langsung aja Kita buktiin Kita nonton sekilas Kontennya Tosinkoy Mereka udah mereview ini Dan udah melakukan tes Buat kita semua nih Kontennya yang ini teman-teman Ya Izin ya Mas Afif ya Ini kontennya Dua konten ini Teman-teman harus tonton deh Itu dengan detailnya Mas Afif dari Tosinkoy Itu menjelaskan Dan langsung tes Review langsung Dua merek Uniring ini Matala Versus Kihotek Teman-teman Simpulin sendirilah Kalau gue yang nyimpulin Nanti gue disangka pedagang Kan gue juga beli ini Gue review Secara jujur aja Kalau dari tekstur Dan juga berat Bagusan Kihotek Harga juga lebih mahal loh Daripada Matala Permeternya Kalau hasil reviewnya Di air Menggunakan mesin airator Langsung Nggak usah capek-capek guanya Tuh Nonton konten tadi ini Punya Tosinkoy Nah Sekilas begini deh Review-nya Gue tayangin sedikit Izin Mas Afif ya Jangan kena Copyright nih gue nih Kalau baknya ini Pakai Matala punya Ini baknya istimewa Ini bagus banget Memang nggak ada tanding Kalau bak Matala Well Bak ukur Matala Oke ya Masukin coba yang Kihotek dulu nih Kihotek Kihotek tuh Hasil gelombungnya tuh Oke ya Ini Kihotek Nah Ini Matala Ini nggak rata mungkin Karena ini Di atas kali Coba diratain Didudukin sampai nempel Nah Rata kan Oh ya tetap ada yang Dead spotnya ya Nah itulah teman-teman Review dari gue Tentang Dua Uniring Dengan merek berbeda ini Matala Versus Kihotek Saran dari gue sih teman-teman Kalau teman-teman beli ini Request satu Misalnya ke Tosinkoy belinya nih Mas Saya mau yang panjang lurus Seperti ini Ya Bilang dengan Tosinkoynya Tolong buatin pemberatnya dong mas Pasti ada biaya tambahan Tapi Teman-teman terima udah jadi Nggak repot-repot lagi Yang kedua Request juga dengan Tosinkoy Gue perlunya panjangnya berapa meter Contoh nih Kalau kolam gue yang lebarnya sekitar 3 meter ini Gue perlunya Hanya 2,5 meter Panjang Uniring Dengan pemberatnya Karena gue Nggak bisa 3 meter juga lebarnya Karena gue harus Mengikuti Lebar kolam gue ini Dan gue harus Pendekin lagi dikit Karena untuk Lakukan pipanya keluar tuh Pipa dari mesin aerator Ya jadi Request dengan mas Tosinkoynya lengkap Gue butuh pemberatnya Gue mau panjangnya sekian Jadi Dikirim ke daerah lo Atau ke rumah lo langsung Udah bisa Plug and play Bisa langsung pakai Nomor telefon Tosinkoynya Nah Gue beli ini di Tosinkoy Ya nggak ada salahnya lah Ini udah langganan gue bertahun-tahun ya Untuk beli Peralatan kolam ikan koi Karena mas Afif ini Bukan cuma pedagang Tapi dia juga memang Kontraktor profesional Yang ngebangun kolam koi Udah sampai ke Singapura Nggak Indonesia doang Jadi memang Dia ini Membangun kolam koi Plus Juga Dia menjual peralatan kolam koinya Sampai pakan-pakannya Jadi ya Nggak cuma pedagang Emang mereka Dia ini apa ya Pelakunya Menggunakan semua nih Alat-alat ini Ini nomor Telepon Tosinkoy Jakarta Indonesia Oke Nah teman-teman Selamat mencoba Uniring ini Jangan lupa Tips terakhir Kalau beli Selang aerator Atau Uniring Biasakan belinya Berlebih Perlunya 2 meter Belinya 4 meter Karena Biasanya teman-teman Setahun Dua tahun Tergantung keadaan kolam masing-masing Uniring Akan kotor Tertutup Lumut Lumut Menjadi padat Yang akhirnya Gelembung udara Makin kecil Keluarnya Bisa dibersihin Bisa Tapi nggak Sepenuhnya bersih Karena Memang sifatnya lumut itu Sangat mengikat Dan kuat Jadi kalau udah nggak ketolong Ya jangan pelit-pelit Buang yang lama Ganti yang baru Tapi kalau punya pemberatnya Seperti ini Yang dibuang Selang aeratornya aja Selang yang untuk Nyambungin ke Selang aerator Atau uniring Pipa pemberatnya Jangan dibuang Ntar teman-teman Bisa pakai lagi Pada selang yang baru Dibeli Atau uniring yang baru dibeli Gitu ya teman-teman Terima kasih mas Apip Gue beli ini Udah dapet diskon Emang gue udah harus Ganti selang uniring gue Soalnya mas Apip Dari Tosinkoy Makasih udah diskonnya Dan buat teman-teman Ayo Mumpung awal tahun Yang selangnya Udah bertahun-tahun Kok gelembung udara gue Udah mulai sedikit Jangan nyalain mesin gue Udah mulai rusak nih Mesin aerator gue Bukan Selangnya harus udah dibersihin Atau emang harus Mulai diganti Dari sekarang Gitu ya teman-teman Semoga bermanfaat konten ini Jangan lupa di subscribe Karena makin banyak yang subscribe Makin besar Bukan gue jadi artis Tapi gue tambah semangat Buat konten lagi Yang seru-seru Soal merawat ikan koi Kolamnya Dan apapun Yang ada di dirian sini Salam satabi Salam nasik Goi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dari Yans Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya